Intro Selamat datang di channel Hasif Fozan Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih dan selamat menonton Hai guys, kali ini kita berada di Ramayana Cilengsi Yang berlokasi di jalan Cilengsi Conggol Nomor 1, Cilengsi Gidul, Bogor, Jawa Barat Tepatnya berada pas di perempatan Cilengsi Ramayana Cilengsi yang pada awal berdirinya menjadi tempat favorit untuk belanja dan nongki-nongki Kini perlahan mulai pudar pesonanya Seiring berjalannya waktu, kian hari Ramayana Cilengsi kini semakin ditinggal banyak pengunjungnya Bahkan satu persatu gerai atau supermarket Ramayana mulai berguguran alias tutup Dikarenakan berbagai banyak faktor Di antaranya adalah pandemi COVID yang menjadi ancaman serius bagi usaha retail Ditambah pula semakin menurunnya daya beli masyarakat Dan semakin terpinggirkan dengan maraknya marketplace yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa keluar rumah Alias belanja online Meski dari pihak Ramayana sudah melakukan inovasi hal serupa dengan membuat aplikasi belanja online Namun hal itu tidak berpengaruh banyak bagi keberlangsungan Ramayana untuk tetap bersaing di dunia retail Masyarakat lebih suka berbelanja pada marketplace kekinian Otomatis menjadikan Ramayana semakin tertinggal Padahal apa yang dijual di Ramayana Store tidak berbeda jauh dengan produk-produk yang ada di marketplace yang lain Dengan memiliki bangunan 3 lantai Ramayana cilengsi yang awal mulanya sangat lengkap dengan barang-barang produknya Namun seiring bertambah tahun kian menyusut isinya Untuk lantai 1 yang didominasi display baju dan celana Ditambah dengan produk kebutuhan sehari-hari tampak semakin berkurang dengan jumlah barang yang didisplay Pun untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya harus ditutup terlebih dahulu Sementara itu untuk lantai 2 yang didominasi display sandal, tas, dan sepatu juga bernasib kurang lebih sama Semakin lama semakin menyusut isinya hingga tampak ruang semakin kosong Tempat permainan anak yang sejatinya berada di lantai 3 akhirnya harus turun dan beroperasi di lantai 2 Dengan menyasar segmen pasar menengah ke bawah Seharusnya Ramayana Store tetap jadi tempat favorit untuk berbelanja Namun kenyataannya tidak berbanding lurus dengan apa yang diharapkan dari pihak manajemen Ramayana Store Termasuk Ramayana yang berada di Cirensi Tentu saja ini menjadi pemandangan yang sangat memprihatinkan Karena display barang yang semakin berkurang tentu sangat mengurangi daya tarik buat pengunjung untuk datang dan datang lagi Ditambah lagi tidak adanya upaya untuk melakukan terobosan-terobosan baru dari manajemen Ramayana Cirensi Untuk bagaimana bisa terus bersaing dengan retail-retail yang semakin banyak jumlahnya Belum lagi bersaing dengan marketplace yang kian mewabah Sebuah tantangan ekstra yang butuh modal tidak sedikit Dengan adanya seperti itu Maka tidak heran satu persatu Ramayana Store tidak beroperasi lagi Salah satunya kini melanda Ramayana Cirensi Untuk yang memiliki bangunan sendiri alias tidak terikat kontrak Bisa jadi Ramayana tersebut mungkin suatu ketika beroperasi lagi Untuk kedepannya pihak Ramayana Store sudah mengambil langkah untuk memaksimalkan penjualan secara online Melalui menu layanan pesan antar di aplikasi Ramayana Member Card dan aplikasi WhatsApp Dan juga Ramayana Store sudah berkolaborasi dengan platform e-commerce besar di Indonesia Seperti dengan platform e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan lainnya Diharapkan dengan berkesasama melalui e-commerce tersebut Dapat menaikkan tingkat penjualan di seluruh Ramayana Store Paling tidak untuk menjaga eksistensi keberadaan Ramayana Store Oke guys, demikian Viti Ramayana Cirensi Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe Terima kasih